Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Mr. Lee 123 A channel helping you to get healthy, wealthy and happy Hari ini saya mau room tour hotel Fasad di Tawangmangu Tepatnya dekat dengan grojokan Sewu ya Terus ada playground ya Ada area bermain namanya Balai Kambang Ada Flying Fox Ada miniatur dunia gitu lah ya Sederhana sih Nah tapi karena hotelnya dekat dari tempat wisata Jadi kita kesana kemari enak Kalau kita tinggal di hotel Fasad di Tawangmangu ini Nah sekarang saya mau coba review ya sekalian room tour Tadi saya coba tanya-tanya hari ini hari Rabu malam Saya bermalam sudah dari kemarin hari Selasa Saya pilih deluxe room Harganya kemarin saya dapat 300 kurang sedikit lah ya Dan hari ini saya minta agak di atas lantainya Karena biar dapat view gunung Kalau kemarin di lantai 3 itu Udah gak bisa view gunung ya Paling jalan depan hotel aja Terus apalagi yang areanya yang menghadap ke bangunan yang sedang ada pembangunan gitu Jadi agak terhalang jadi kurang enak dilihatnya Yang hari ini tuh di lantai 5 Itu lumayan dapat view gunung Harganya lebih mahal sedikit aja Di 375 ya Nah ini Kita lihat ya Nah ini pintu masuknya pasti Dari pintu masuk Jadi kartunya Macam ini Ya Fasad hotel and rest Tonton mengubahnya azana Oke Jadi kartu itu untuk buka pintu Sama untuk mengaktifkan Penerangan Di semua Sisi ruangan Jadi begitu kita masuk Langsung ketemu Sebelah kanan Toilet ya Ini lewat stafelnya Kaca Oke Ada hexose nya Ini ada air hangat pastinya Ini kamar mandinya ini Ini kaca Terus disini juga kaca Jadi ini bisa diturun naikkan Ini bisa diturun naikkan Nah Ini turun Nah ini naik Jadi Kalau kita ini naikkan Nah Jadi antara kamar dengan kamar mandi Terlihat seperti ini Oke Ada water heater ya Mandi Jadi Bisa hangat Oke Dari pintu depan lagi Langsung masuk Sini Ada TV Ya ukurannya segini nih Ukurannya segini nih tuh Berapa sih ini 29 inch kali ya Ya segitulah kira-kira Kawan-kawan Colokannya banyak Ada 3 ya Nggak salah Di ruangan ini Satu Barang-barang saya Dari keluarin Ini fasilitas dari hotel nih Nah fitnya dapet 2 ya Terus ini pemanas air Ini ada teh Ada kopi Ada gulanya Gulanya dapet 2 nih tuh Oke Itu saja Ini ada kursi Ini Hording ya Jadi ini Dilapis dengan Holding yang putih Ini kalau siang Tembus ya Jadi Untuk bantu penerangan juga Pada saat siang hari Enak nih Dibuka semua juga bisa Untuk lihat Viewnya Nah seperti ini Penerangannya Cakep lah Ini tempat tidurnya Tuh Nah itu Itu tirainya tadi Kalau dibuka ke atas Kelihatan Kita mandi Kelihatan tuh Hehehe Gugil AC Dingin banget Disini Nah ini Kalau pintunya Ditutup Nah ini Bisa untuk Apa namanya Gantung baju Gantung baju ya Sini bisa Taruh Sepatu Lantainya Seperti ini Oke Itu saja sih Kalau Kawan-kawan Mau yang lebih luas Pilihnya Jangan yang Deluxe Tapi yang Eksekutif Ada juga yang Family Jadi Deluxe Ukurannya ini Yang saya tempati Kalau mau lebih Lebar lagi Lebih luas lagi Yang eksekutif Lebih mahal sih Saya tadi lihat Sekitar 450an Dan yang paling mahal Pastinya Yang tipe Family Itu bisa Antara 850 Sampai Di 950an Ya Dan nanti Kawan-kawan bisa cek Di Aplikasi Aplikasi Travel Hotel Gitu Ya Kayak Macam Agoda Traveloka Trip.com Dan seterusnya Itulah Jadi Kalau Kawan-kawan Lagi main Ke Tawang Mangu Butuh Penginapan Pasti Keluar Si Hotel Fasad Ya Nanti Tinggal Pilih Kamar Aja Biasanya Dapat Diskon Banyak Sih Kalau Lewat Aplikasi Daripada Bayar Langsung Di Resepsionis Tinggal Pilih Mau Yang Dapat Sarapan Atau Enggak Terus Minusnya Hotel Ini Apa Ya Paling Tempat Parkir Kali Parkir Kurang Memadai Menurut Saya Jadi Cuman Bagusnya Fasad Ini Dari Jalan Raya Tawang Mangu Itu Dia Masuk Sedikit Jadi Belok Kiri Masuk Ke Arah Kiri Sedikit Saja Dari Jalan Raya Tawang Mangu Tersebut Itu ada Di sebelah Kanan Jadi Begitu Belok Kiri Ada Di sebelah Kanan Itu Dekat Sekali Jadi Aman Juga Kalau Mau parkir Di depan Hotelnya Artinya Di luar Hotel Karena Dia Yang Di dalam Paling Dapat Sekitar Cuman Empat Apa Lima Mobil Lah Gitu Dan Itu Repot Karena Kalau ada Mobil Depannya Mau keluar Ya Mobil Yang Masuk Belakangan Itu Harus Mundur Mundur Dulu Gitu Kan Jadi Agak Repot Kalau Parkir Di Belakangan Di Di Bawah Gedung Itu Ya Kan Kalau Saya Males Mending Di Luar Aja Persis Di depan Hotelnya Jadi Kalau ada Yang Mau keluar Gak Masalah Ya Itu Aja Kawan Kawan Cerita Sedikit Tentang Hotel Fasad Bintang M4,8 Jadi Cukup Bagus Ratingnya Penilaian Dari Kawan Kawan Yang Suka Traveling Dan Menginap Di hotel Ini Jadi Bagus Dan Saya Coba Cek Di hotel Lain Di Aplikasi Fasad Yang Paling Bagus Ratingnya Ketimbang Yang Lain Meskipun Sebenernya Kalau Kawan Kawan Gak Suka Main Aplikasi Langsung Dateng Sebenernya Banyak Pilihannya Cuman Gak Tau Karena Kalau Gak Ada Di Aplikasi Jadi Gak Ngerti Ratingnya Berapa Apa Namanya Di dalam Ruangan Hotelnya Seperti Apa Bisa Jadi Ada Ada Juga Yang Lebih Murah Banyak Banyak Sebenernya Yang 100 Ribuan Banyak Tadi Cuman Tinggal Disesuaikan Dengan Budgetnya Masing Masing Kawan Kawan Oke Gitu Aja Kawan Kawan Ini Saya Lagi Nonton Kondisinya Beginilah Hotelnya Jadi Buat Referensi Kawan 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 Yang Lagi Jalan Jalan Di Tawang Mangu Ya Dikit Lagi Ngepasin 10 Menit Oke Thanks Guys See you On the Next Video Bye